Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Arta Tofari Channel Kali ini kita akan memperbaiki TV Politron Diva 21 in Dengan kerusakan gagal start Jadi kerusakannya Saat TV kita hidupkan TV bisa hidup Sesaat Tapi sebelum Layarnya muncul TV nya sudah kembali standby lagi Oke langsung saja Coba kita tes dulu Untuk melihat kerusakannya Oke ini posisi sudah standby ya Jadi kita on kan TV on Kemudian kembali standby lagi Jadi Seperti itu kerusakannya ya Dihidupkan TV bisa on sebentar Sebelum layar muncul TV nya kembali standby Jadi seperti itu kerusakannya Oke langsung saja kita bongkar Seperti ini mesin TV nya ya Jadi ini mau saya bersihkan dulu Karena abunya Sudah tebal Jadi komponennya Jadi komponennya Gak nampak komponennya Ini saya bersihkan dulu ya Oke sudah bersih Kita cek tegangannya ya Tegangan B plus normal ya Sekitar 100 volt Kemudian tegangan Tegangan plus vertikal ya Bismillah Plus vertikal juga normal Sekitar 12 volt Kemudian tegangan minus vertikalnya juga ya Bismillah Minus vertikal juga normal Minus 12 volt Coba kita ganti Ilko-ilko di bagian vertikalnya ya Biasanya kalau problem seperti ini Ilko sering bermasalah Jadi langsung bisa kita ganti saja Lokasi biasanya C402 Kemudian C411 Kemudian satu lagi C408 Jadi ilko ini kita ganti saja langsung Kita lihat hasilnya nanti seperti apa Terima kasih telah menonton 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 Oke sudah on ya Layarnya sudah muncul Oke kita pasangi kembali Seperti semula Untuk elko yang diganti Tadi ada 3 elko ya Semuanya di bagian vertikal Nilainya 1 mikro 50 volt Ini 2 buah ya Nilainya 1 mikro 50 volt 2 Kemudian 100 mikro 50 volt Lokasinya C402 C411 Dan C408 Oke kita tes lagi TV nya ya Bismillahirrahmanirrahim Oke sudah on Oke sudah normal ya Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe Dan share video ini Supaya lebih bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati